Selamat malam jemaat yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali di tengah minggu 3 Maret 2021. Tidak terasa kita sudah melewati 2 bulan di tahun 2021, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua. Jemaat Tuhan mari kita bersama-sama menyanyikan lagu, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oleh perkataanmu Ku aman karena kau menjaga Kukuat karena kau menopang Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Mujizatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan dipulihkannya Ku yakin Saat kau berfirman Ku menang Saat kau bertindak Hidupku Hidupku hanya ditentukan Hidupku hanya ditentukan Hidupku hanya ditentukan Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu Ku aman karena kau menjaga Ku kuat karena kau menopang Hidupku Hidupku hanya ditentukan Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Mujizatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan dipulihkannya Ku pulihkannya Ku akan bersamaku Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Mujizatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan dipulihkannya Oh tak ada yang mustahil Tak ada yang tak mungkin Mujizatnya disediakan Ku diangkat dan dipulihkannya Haleluya Sungguh saudara dan saya harus mengimani Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Dalam menjalani hidup Kita harus selalu memiliki Kepercayaan Tuhan yang memimpin Tuhan yang menguasai hidup kita Tuhan yang memiliki Rencana terindah Dalam hidup kita Mari kita berdoa bersama-sama Kami bersyukur Berterima kasih Bapak Kami telah dikumpulkan Kembali dalam kebaktian doa Malam hari ini Di bulan yang baru Biarlah ya Bapak Angkosri yang menyertai kami Memberikan Kekuatan Kerinduan Yang besar Untuk bersekutu Bersama-sama dengan saudara seiman Di dalam Tuhan Berkatilah seluruh rangkaian doa kami Bapak Dari awal sampai akhir Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Kita akan nyanyikan bersama-sama Janjimu seperti fajar Ketika ku hadapi kehidupan ini Jalan mana yang harus ku pilih Ku tahu ku tak mampu Ku tahu ku tak sanggup Hanya kau Tuhan Tempat jawabanku Aku pun tahu ku tak pernah sendiri Sebab engkau Allah yang menggendongku Terima kasih telah men on Tananmu membelakku Cintamu memuaskanku Kau mengangkatku Ke tempat yang tinggi Janjimu seperti fajar pagi hari Yang tiada pernah terlambat bersinar Cintamu seperti sungai yang mengalir Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Ketika ku hadapi kehidupan ini Jalan mana yang harus ku pilih Ku tahu ku tak mampu Ku tahu ku tak sanggup Hanya kau Tuhan tempat jawabanku Aku pun tahu ku tak pernah sendiri Sebab engkau Allah yang menggendongku Tangatmu membelai ku Cintamu memuaskanku Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi Janjimu seperti pajar pagi hari Yang tiada pernah terlambat bersinar Cintamu seperti sungai yang mengalir Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Janjimu seperti pajar pagi hari Yang tiada pernah terlambat bersinar Cintamu seperti sungai yang mengalir Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Sudara lewat kehidupan hari lepas hari Yang kita boleh lalui Ketika pagi datang Fajar menyingsing Fajar terbit Matahari terbit Terus sampai tengah hari Dan kemudian terbenam Sudara siang dan malam Terus berganti Bukan sekedar menyatakan Akan hukum alam di dalamnya Tetapi disitu juga menyatakan Adanya pemeliharaan Tuhan Hukum alam Mengikuti apa yang Tuhan telah tentukan Bagi kita semua Katu susur yang kasih oleh Tuhan Janjimu seperti pajar Dan itulah yang harus kita Pegang erat Di dalam kehidupan kita Bahwa Tuhan selalu menyertai kita Tuhan yang menuntun kehidupan kita Mari kita berdoa untuk Merenungkan kebenaran firman Tuhan Bapak terima kasih Kesempatan malam hari ini Kami ingin merenungkan Kebenaran firmanmu Kira Tuhan sendiri yang menyertai kami Sehingga kami boleh Merenungkannya dengan baik Bersyukur Bersyukur Berterima kasih Bapak Berkatilah firman yang akan kami Dengarkan bersama-sama Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Kita membaca bersama-sama Kejadian 21 Ayat yang kedua Kejadian 21 Ayat yang kedua Maka mengandunglah Sarah Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki Bagi Abraham Dalam masa tuanya Pada waktu yang telah ditetapkan Sesuai dengan firman Allah Jemaat yang dikasih Tuhan Saat ini kita akan merenungkan satu topik Kelahiran Isaac Sesuai yang dikasih oleh Tuhan Sekali lagi kita sekarang sedang memasuki Pemahaman tentang Bapak-bapak leluhur bangsa Israel Yang lalu kita sudah melihat Merenungkan tentang Abraham Yang terpanggil Nah sesuai kali ini kita akan merenungkan Tentang kelahiran Isaac Sesuai Janji Tuhan Kepada Abraham dan Sarah Akan betul-betul memiliki anak Dari mereka sendiri Sesuai ketika Tuhan memanggil Abraham Untuk keluar dari negerinya Untuk keluar Meninggalkan Sanak keluarganya Istrinya Sarah Mandul Dan tidak mempunyai anak Kan itu sesuai Abraham dijanjikan Bahwa mereka Melalui mereka Akan memiliki keturunan Yang banyak Seperti bintang di langit Dan seperti pasir di laut Sesuai Keturunan Keturunan yang banyak Namun Satu anak pun Tidak ada Sesuai yang dikasih oleh Tuhan Kan itu kalau kita perhatikan Janji Tuhan Memang sesuai Ditaati oleh Abraham Abraham langsung Mau keluar Dari Negerinya Abraham langsung Meninggalkan Sanak keluarganya Ini suatu Tindakan yang Luar biasa Bukan sekedar berani Tetapi itu dilandasi Kepada percaya Bahwa itu Pimpinan Tuhan Atas hidup mereka Nah sesudah Satu kali setelah Mereka menjalani Panggilan Tuhan Abraham dan Sarah Setelah sekian tahun Mereka keluar dari negeri Urkastin Keluar dari sanak keluarganya Abraham menetap Tinggal Sesudah Secara bergantian Berkelana Kesana Kemari Lalu Sesudah suatu kali Abraham mengeluh Karena dia tidak memiliki anak Dan dia melihat kepada budaknya Yang bernama Eliezer Budak dari Damsik Yang kemudian berkata Tuhan Budakku inilah yang akan Mewarisi semua yang aku miliki Tetapi sesudah pada waktu itu Akhirnya Tuhan menyatakan Memberikan kepastian Bahwa ahli warisnya Adalah anak Kandungnya sendiri Yang berasal dari Sarah Dan sesudah Abraham langsung Mempercayai dengan Sepenuhnya Akan janji Tuhan ini Sesudah yang dikasul Tuhan Tetapi Hari demi Hari Lewat Bulan demi Bulan Berlalu Tahun Demi Tahun Berlalu Sarah Tidak kunjung Mengandung Sesudah Yang dikasul Tuhan Akhirnya Muncul Suatu Gagasan Ide Yang dianggap Bagus Ide Yang dianggap Baik Sarah Melihat Budaknya Sarah Melihat Pelayannya Yang bernama Hagar Seorang Perempuan Dari Mesir Sarah Memberikan Kepada Abraham Mungkin Pengertiannya Untuk memiliki Anak Adalah Lewat Hagar Yang akan Menjadi Selir Dari Abraham Dan Lewat Hagar Inilah Susudah Sarah Akan Memiliki Anak Mungkin Dialah Yang dapat Memberikan Anak Kepada Mereka Dan Tanpa Berpikir Panjang Susudah Abraham Menyetujuinya Dan Akhirnya Hagar Mengandung Dan Melahirkan Seorang Anak Dan Menamainya Ismail Nah Sesudah Tetapi Dalam Kehidupan Mereka Selanjutnya Problematika Rumah Tangga Mulai Terjadi Oleh Karena Hagar Merasa Dia bisa Memberikan Anak Kepada Tuhannya Abraham Sementara Istri Yang Sah dari Abraham Sarah Tidak Bisa Memberikan Apa-apa Maka Susudah Terjadilah Suatu Penghinaan Secara Tidak Langsung Dalam Sikap-sikap Hagar Terhadap Sarah Karena itulah Susudah Sarah menjadi Iri hati Sarah menjadi Tidak Senang Dan Akhirnya Sarah Melihat Anak Ini Dan Tidak Mau Ismail Dianggap Sebagai Anaknya Karena Sarah Melihat Ini Bukan Anak Perjanjian Ini Bukan Anak Yang Tuhan Mau Berikan Kepada Mereka Nah Dia 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 akan Menjadi Ahli Waris Tuhan Katakan Tidak Anakmu Sendiri Akan Menjadi Ahli Waris Kemudian Sudah Berlangsung Sekian Tahun Lamanya Lalu Lalu Akhirnya Sarah Mengusulkan Hagar Dan Mereka Memiliki Anak Bernama Ismail Tetapi Tuhan Tetap Mengatakan Ini Bukan Anak Perjanjian Yang Dimaksudkan Oleh Tuhan Saudara Kalau Dipikir-pikir Secara Manusiawi Kita Mau Melihat Bagaimana Keadaan Abraham Dan Sarah Ketika Dipanggil Untuk Keluar Dari Negrinya Meninggalkan Sana Keluarganya Abraham Berumur 75 Tahun Lalu Sudah Hari Demi Hari Bulan Demi Bulan Tahun Demi Tahun Sudah Ketika Ismail Dilahirkan Bagi Abraham Melalui Hagar Itu Abraham Berumur 86 Tahun Jadi Kira-kira Kalau Mau Dilihat 10 Tahun Lamanya Abraham Dan Sarah Menantikan Anak Perjanjian Tetapi Tidak Kunjung Datang Akhirnya Mereka Memakai Cara Sendiri Sehingga Lewat Hagar Dilahirkan Ismail Jadi Sesuai Tuhan Setelah Itu Baru Ketika Tuhan Mengutus Tiga Orang Yang Disebutkan Disitu Yang Kita Percaya Itu Adalah Malaikat Dan Salah Satunya Adalah Malaikat Tuhan Yang Luar Biasa Menyatakan Bahwa Tidak Semuanya Itu Tidak Bahwa Eliezer Bukan Ahli Waris Abraham Bahwa Ismail Bukan Ahli Waris Abraham Tetapi Dari Sarah Dari Istri Abraham Sendiri Tuhan Akan Memberikan Anak Kepada Mereka Berapa Lama Sudah Janji Tuhan Itu Sudah Akhirnya Tuhan Menegaskan Ketika Seorang Malaikat Tuhan Bersama Dengan Dua Orang Malaikat Yang Lain Menghampiri Mendatangi Abraham Dan Mengatakan Bahwa Sarah Tahun Depan Akan Melahirkan Anak Sudah Itu Abraham Berusia 99 Tahun Jadi Sudah Setelah 24 Tahun Lamanya Mereka Menunggu Dan Menanti Sarah Pada Waktu Keluar Dari Urkas Dim Pada Waktu Keluar Dari Sanak Keluarga Abraham Berusia 65 Tahun Nah Sudah Berarti Kira-kira Sarah Pada Waktu Itu Berusia 89 Tahun Sudah Disini Kita Melihat Bahwa Maksud Tuhan Sudah Seringkali Manusia Mereka Raka Manusia Memikirkan Dengan Caranya Sendiri Sudah Tetapi Tuhan Memiliki Cara Yang Berbeda Tuhan Memiliki Cara Yang Lain Yang Menunjukkan Adanya Yang Menunjukkan Bahwa Itu Semua Terjadi Karena Kuasa Tuhan Dan Tidak Ada Satu Persen Pun Karena Usaha Manusia Sesudah Karena Itulah Tuhan Mendatangi Abraham Dan Sarah Abraham Dan Sarah Lewat Malaikat Malaikat Tuhan Ini Tiga Orang Lalu Katakan Abraham Namanya Diganti Menjadi Abraham Dan Sarah Namanya Diganti Menjadi Sarai Abraham Artinya Bapak Sejumlah Besar Bangsa Sarah Yang Artinya Ibu Dari Segak Bangsa Bangsa Sesudah Karena Itulah Tuhan Menjanjikan Sesuatu Yang Luar Biasa Namun Secara Manusiawi Dipikir Ini Semua Nonsens Sampai Sarah Ketika Mendengar Perkataan Malaikat Tuhan Itu Sesudah Dia Tertawa Dalam Hatinya Masakan Aku Usia 89 Tahun Dan Tahun Depan 90 Tahun Akan Melahirkan Seorang Anak Seorang Nenek Nenek Yang Sudah Tua Seorang Perempuan Yang Sudah Mati Haid Yang Sudah Tidak Mungkin Secara Manusiawi Mungkinkah Aku Akan Menjadi Seorang Ibu Yang Menyusui Anak Sesudah Sarah Tertawa Dan Tuhan Tahu Mengapa Sarah Tertawa Oh Tidak Tidak Saya Tidak Tertawa Sesudah Kemudian Malaikat Mengatakan Tahun Depan Seperti Saat Ini Tahun Depan Sarah Akan Melahirkan Seorang Anak Di Usia Yang Lanjut Sekali Adakah Sesuatu Yang Mustahil Bagi Tuhan Itu Yang Menjadi Suatu Statement Kalimat Yang Penting Sekali Sesudah Akhirnya Betul Terjadi Tahun Depan Sarah Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Dan Menamainya Isyak Yang Artinya Tertawa Sesudah Satu Tahun Sebelumnya Teguran Tuhan Kepada Sarah Karena Tertawa Tetapi Sarah Bertustah Sarah Tidak Berani Mengakuinya Bahwa Dia Tidak Tertawa Tetapi Sesudah Tertawa Yang Dulu Dicebabkan Karena Ketidakpercayaan Tertawa Sebagai Suatu Seolah-lah Sesuatu Yang Lucu Dan Mengandung Sedikit Penghinaan Tanda Petik Sesudah Telah Diganti Dengan Tawa Suka Cita Oleh Tuhan Karena Janji Tuhan Bukan Karena Kebaikan Abraham Bukan Karena Kebaikan Sarah Bukan Karena Abraham Melakukan Sesuatu Yang Hepat Sehingga Tuhan Patut Untuk Menghargainya Bukan Bukan Karena Sarah Melakukan Sesuatu Yang Luar Biasa Sehingga Tuhan Patut Menghargainya Dengan Memberikan Anak Bukan Tapi Semata-mata Karena Tuhan Karena Tuhan Yang Mau Karena Tuhan Sudah Berjanji Karena Tuhan Memang Mau Melaksankan Sesuatu Yang Besar Kepada Abraham Dan Keturunannya Sesuatu Yang Dikas Tuhan Kalau Kita Pikir-pikir Secara Manusiawi Dari Usia 75 Tahun Sampai Usia 99 Tahun Baru Sesuatu Tuhan Memberikan Kepastian Kepada Abraham Dan Sarah Bahwa Tahun Depan 25 Tahun Janji Tuhan Itu Baru Dikenapi Abraham Memiliki Seorang Anak Yang Akan Menjadi Keturunan Bangsa-bangsa Yang Besar Saudara Yang Dikas Sule Kalau Melihat Keadaan Ini Apa Yang Telah Terjadi Kepada Abraham Menjadi Suatu Pelajaran Bagi Saudara Dan Saya Untuk Berhati-hati Di Tempat Dalam Hal Ini Sesudah Secara Manusiawi Bahkan Secara Budaya Pada Waktu itu Pikiran Abraham Memang Tanda Petik Tidak Salah Bahwa Budaknya Yang akan Menjadi Ahli Waris Itu Secara Budaya Adalah Hal Yang Lumrah Begitu Pula Pikiran Dari Sarah Secara Budaya Juga Tidak Salah Tanda Petik Bahwa Istri Yang Sah Bisa Memberikan Seorang Selir Untuk Melahirkan Anak-anak Bagi Istri Yang Sah Semuanya Tidak Salah Secara Budaya Tetapi Sesudah Di dalam Prinsip Kebenaran Firman Tuhan Pemahaman Budaya Itu Tidak Identik Pemahaman Budaya Itu Tidak Sama Bahkan Ada Kecendurungan Kesalahan Oleh Karena Yang Tuhan Minta Adalah Iman Percaya Bukan Pertimbangan Budaya Bukan Pertimbangan Hikmat Manusia Bukan Yang Tuhan Tuntut Adalah Percaya Bahwa Tuhan Akan Memberikan Bahkan Di Usia Yang Sudah Usur Usia Yang Sudah Tua Yang Sudah Mati Pucuk Istilahnya Yang Sudah Tidak Mungkin Lagi Sarah Itu Mengandung Tidak Mungkin Lagi Secara Kekuatan Jasmani Bisa Memberikan Seorang Anak Bahkan Juga Abraham Tetapi Tuhan Melakukannya Tuhan Melakukannya Di Tengah Tengah Manusia Sudah Sudah Tidak Berdaya Di Tengah Tengah Manusia Sudah Tidak Punya Potensi Apa- Apa Di Tengah Tengah Manusia Yang Sudah Tidak Memiliki Apapun Yang Menjadi Harapan Tengah Dan Tuhan Melakukannya Itulah Yang Berarti Anugrah Itulah Yang Berarti Cinta Kasih Tuhan Itulah Yang Berarti Kasih Setia Tuhan Itulah Yang Berarti Kemaha Kuasaan Tuhan Itulah Yang Berarti Kemampuan Semuanya Dari Tuhan Tidak Ada Satu Persen Pun Tidak Ada Satu Aspek Pun Manusia Berbangga Di Dalamnya Jadi Sesuai Yang Kasul Tuhan Disinilah Kita Melihat Bahwa Tuhan Menginginkan Abraham Dan Sarah Melihat Semua Itu Dari Sudut Pandang Tuhan Sudara Iman Kepercayaan Saudara Dan Saya Semuanya Harus Dipandang Dari Sudut Pandang Tuhan Tidak Ada Satupun Yang Harus Dipandang Dari Sudut Pandang Manusia Tidak Ada Dan Tuhan Telah Mengerjakan Semuanya Tanpa Satu Aspek Pun Dari Pihak Manusia Biarlah Sesuai Ingkas Oleh Tuhan Firman Tuhan Ini Mengingatkan Kita Bahwa Keselamatan Yang Saudara Saya Peroleh Hanya Dari Tuhan Anugerah Tuhan Semuanya Tuhan Yang Mengerjakan Tidak Ada Satupun Dari Kita Kita Hanya Patut Bersyukur Kita Hanya Terus Bergantung Kepada Tuhan Kita Menyerahkan Seluruh Aspek Hidup Kita Hanya Kepada Tuhan Di Dalamnya Kiranya Firman Tuhan Ini Memberkati Kita Semua Amin Mari kita Menyanyikan Lagu Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Tidak 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 Ku yakin saat kau berfirman Ku menang saat kau bertindak Hidupku hanya ditentukan Oleh perkataanmu Ku aman karena kau menjaga Ku kuat karena kau menopang Hidupku hanya ditentukan Oleh kuasamu Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Mujizatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan dipulihkannya Ku yakin saat kau berfirman Ku menang saat kau bertindak Hidupku hanya ditentukan Oleh perkataanmu Ku aman karena kau menjaga Ku kuat karena kau menopang Hidupku hanya ditentukan Hidupku hanya ditentukan Oleh kuasamu Oh Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil Tak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tak ada yang tak mungkin Mungkin Mujizatnya disediakan Bagiku Ku diangkat Dan dipulihkannya Kau yang bersamaku Bagi Tuhan Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tak ada yang tak mungkin 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 Mujizatnya disediakan Bagiku Ku diangkat Dan dipulihkannya Oh Tak ada yang mustahil Tak ada yang mustahil Tak ada yang tak mungkin 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 Mujizatnya disediakan Disediakan Bagi ku diangkat Dan dipulihkannya Oh Ku diangkat Dan dipulihkannya Sudara Sudara Mari kita Masuk dalam pokok-pokok doa Yang pertama Mari kita percaya Kepada Kepada janji-janji Tuhan Janji Tuhan Yang terakhir Digenapi Sepenuhnya Di dalam Yesus Kristus Bahwa Dia menyertai kita Sampai Akhir Jaman Mari kita Menjadi orang Kristen Yang setia Sampai Akhir Jaman Mari kita Mohon Rok Kudus Menolong kita Mari kita Mohon Firman Tuhan Menerangi Hidup kita Supaya kita Menjadi orang Kristen Yang setia Sampai Akhir Sampai Akhir Mari kita Berdoa Bapak kami Bersyukur Berterima kasih Firmanmu Lewat Abraham Ketika Dijanjikan Tuhan Untuk Memberikan Seorang Anak Perjanjian Tuhan Abraham Dan Sarah Oleh Karena Dipengaruhi Budaya Dan berpikir Secara Manusiawi Menganggap Bahwa Budaknya Eliasar Yang akan Mewarisinya Dan Sarah Berpikir Mungkin Lewat Hagar Memberikan Anak Itulah Yang menjadi Pikiran Menggenapi Janji Tuhan Tetapi Semuanya Ditolak Oleh Tuhan Karena Tuhan Tidak Mau Dan Karena Tuhan Juga Sudah Berjanji Lewat Abraham Dan Sarah Akan Melahirkan Seorang Anak Keturunan Bagi Mereka Bapak Terima kasih Engkau Menyatakan Juga Lewat Abraham Dan Sarah Bahwa Tidak Ada Satu Aspek Pun Usaha Dari Manusia Semuanya Tuhan Yang Kerjakan Semuanya Tuhan Yang Lakukan Semuanya Tuhan Berikan Ketika Manusia Tidak Berdaya Ketika Manusia Tidak Ada Satu Aspek Pun Berperan Di Dalamnya Itu Menyatakan Anugerah Tuhan Yang Besar Karena Itu Bapak Tolonglah Kami Sebagai Orang Kristen Biarlah Kami Boleh Menjadi Orang Kristen Yang Setia Setia Percayakan Janji Tuhan Janji Yang Sudah Digenapi Yang Terpuncak Tertinggi Tersempurna Telah Dilakukan Oleh Yesus Kristus Bagi Kami Karena Itu Bapak Kau Berkati Supaya Kami Semua Percaya Janji Tuhan Akan Menyertai Kami Sampai Akhir Jaman Kira Tuhan Tolong Kami Lewat Roh Kudus Yang Tinggal Di Dalam Diri Kami Memimpin Kami Punya Kerinduan Terus Bersekutu Dengan Tuhan Lewat Firman Tuhan Kami Diterangi Diterangi Pikiran Dan Pengertian Kami Lewat Firman Tuhan Terima Kasih Bapak Berkatilah Anak-anak Terima Kasih Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Mari Kita Berdoa Untuk Gereja Tuhan Khususnya GKI Dan Juga Para Hamba Tuhan Untuk Setia Melayani Setia Memberitakan Firman Tuhan Setia Kepada Firman Tuhan Sehingga GKI Menjadi Salah Satu Gereja Yang Menyuarakan Kebenaran Firman Yang Bertanggung Jawab Di Dalamnya Mari Kita Berdoa Bersama Kami Mau Berdoa Bapak Untuk GKI Dan Para Hamba Tuhan Yang Melayani Serta Majelis Dan Pengurus Pengurusnya Berikanlah Kepada Kami Bapak Hati Yang Setia Memberitakan Firman Yang Bertanggung Jawab Dan Gereja GKI Menjadi Salah Satu Gereja Yang Menyuarakan Kebenaran Firman Yang Bertanggung Jawab Di Dalamnya Bapak Engkau Berkati Dan Sertai Setiap Hamba Tuhan Yang Melayani Setiap Majelis Yang Melayani Setiap Pengurus Yang Melayani Kami Percaya GKI Tetap Menjadi Salah Satu Dari Gereja Gereja Yang Dipakai Oleh Tuhan Terima Kasih Bapak Dengar Doa Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Kita Berdoa Minggu Ini 7 Maret Ibadah Kita Sekaligus Akan Perjamuan Kudus Kiranya Tuhan Memimpin Mempersiapkan Kita Semua Untuk Beribadah Dan Mengambil Bagian Dalam Sakramen Perjamuan Kudus Mari Kita Berdoa Yang Mau Bertua Bapak Menyerahkan Ibadah Kami Minggu Ini Sertai Bapak Selain Itu Juga Akan Perjamuan Kudus Siapkan Hati Seluruh Jemaat Untuk Berbagian Dalam Sakramen Perjamuan Kudus Dimana Menjadi Suatu Pertanda Kami Terus Diikat Dipersatukan Di Dalam Tubuh Kristus Kira Bapak Mempersiapkan Kami Semua Persiapkan Hambamu Yang Melayani Perjamuan Layakan Kami Semua Untuk Mengambil Berbagian Dalam Perjamuan Dengar Doa Kami Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Kita Doakan Untuk Yayasan Hidup Baru Yayasan Hidup Baru Dari Sinode GKY Adalah Poliklinik Yang Didirikan Untuk Menolong Kesehatan Jemaat Dan Kesehatan Masyarakat Sekitar Mari kita Berdoa Untuk Yayasan Dan Poliklinik Hidup Baru Bapak Di Tengah-tengah Pandemi Ini Keberadaan Yayasan Dan Poliklinik Hidup Baru Tentu Sangat Penting Bapak Mari Sertai Dan Pimpin Supaya Poliklinik Dan Yayasan Hidup Baru Betul-betul Bisa Menjalankan Fungsinya Menjadi Salah Penopang Kesehatan Jemaat Dan Kesehatan Masyarakat Sekitar Bapak Kami Serahkan Semuanya Kedalam Tanganmu Sertai Para Dokter Para Perawat Para Anggota Yayasan Yang Melayani Tuhan Sendiri Yang Memimpin Mereka Dengar Rua kami Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Doakan Untuk Vaksinasi Yang Masih Terus Berjalan Dan Sekarang Sesudah Di Minggu-minggu Ini Diutamakan Kepada Para Lansia Untuk Melakukan Vaksinasi Doakanlah Supaya Lansia Lansia Yang Umur 60 Tahun Ke atas Betul-betul Yang Sehat Bisa Divaksinasi Dengan Baik Tapi Yang Masih Memiliki Sakit Penyakit Tetap Bersabar Dan Memulihkan Kesehatan Mereka Mari kita Doakan Untuk Vaksinasi Secara Umum Juga Di Seluruh Dunia Mari Kita Berdoa Kami Terus Berdoa Bapak Untuk Vaksinasi Yang Sedang Dijalankan Secara Khusus Di Indonesia Minggu-minggu Ini Bapak Vaksinasi Kepada Para Usiawan Yaitu Orang-orang Tua Yang Berusia 60 Tahun Ke Atas Mari Pimpin Sertai Bapak Agar Para Lansia Menyadari Keadaan Diri Mereka Yang Sehat Yang Tidak Ada Sakit Penyakit Biarlah Mereka Boleh Menjalani Vaksinasi Dan Tuhan Memberkati Sehingga Vaksinasi Itu Bisa Memberikan Kekebalan Dalam Tubuh Mereka Tapi Menjadi Menjadi Lengah Kami Serahkan Semuanya Kedalam Tangan Kasih Tuhan Dengar Dua Kami Bapak Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Mari kita Doakan Untuk Saudara-saudara Kita Yang Melayani Di Gerija Kita Kekai Surabaya Khususnya Untuk Saudara Stefanus Di Tata Usaha Saudara Max Yang Ada Di Kebersihan Rumah Tangga Gerija Untuk Agung Yang Menjadi Driver Di Gerija Kita Dan Juga Ada Dua Orang Saudara Kita Yang Menjadi Security Yang Menjaga Keamanan Gerija Kita Mari Kita Doakan Untuk Lima Staff Gerija Kita Agar Tuhan Memelihara Mereka Memberikan Kesehatan Memberikan Sukacita Dalam Melaksanakan Pekerjaan Dan Tugas Mereka Mari Kita Berdoa Kami Mau Berdoa Bapak Untuk Lima Saudara Kami Yang Melayani Sebagai Staff Di Gerija Kami GKI Surabaya Yang Berdoa Untuk Saudara Kami Stefanus Yang Melayani Di Tata Usaha Saudara Max Yang Melayani Di Kebersihan Rumah Tangga Gerija Saudara Agung Yang Melayani Sebagai Driver Gerija Kami Juga Bapak Ada Dua Orang Saudara Kami Sebagai Security Menjaga Keamanan Gerija Kami Mari Pimpin 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 Mereka Satu Demi Satu Ya Bapak Kami Percaya Kau Berikan Kesehatan Kepada Mereka Kau Sertai Keluarga Mereka Kau Juga Pimpin Agar Hati Mereka Bersuka Cita Melayani Di Tempat Kami Dan Lebih Penting Lagi Juga Bapak Tolong Lindungi Dari Kemungkinan Tertular Penyakit COVID Ini Tuhan Tolong Supaya Gereja Kami Bisa Tetap Netral Gereja Kami Bisa Tetap Bersih Ya Bapak Dari Tercemar COVID Ini Kami Sungguh Menyerahkan Hanya Kepada Tuhan Menjadi Hanya Kepada Rencana Tuhan Hanya Pada Kedaulatan Tuhan Bukan Untuk Kebanggaan Kami Bukan Untuk Kehebatan Kami Tetapi Untuk Kemuliaan Tuhan Tetapi Hanya Untuk Belas Kasian Tuhan Kepada Kami Semua Terima Kasih Bapak Dengar Doa Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Yang Terakhir Mari Kita Doakan Untuk Usaha Kita Pekerjaan Kita Bisnis Kita Dan Sekaligus Juga Untuk Kesehatan Kita Mari Kita Berdoa Bapak Kami Menyerahkan Juga Jemaat Kami Bapak Dalam Menjalani Usaha Bisnis Dan Pekerjaan Masing-masing Bapak Kirin Kau Bukakan Jalan Senantiasa Di Tengah-tengah Kesulitan Bisnis Kesulitan Pekerjaan Kesulitan Usaha Kau Masih Tetap Berikan Pertolongan Pertolongan Bapak Sehingga Kebutuhan Jemaat Kami Secara Ekonomi Bisa Tetap Terpenuhi Tapi Juga Berikan Rasa Cukup Kepada Kami Masing-masing Ya Bapak Tak Lupa Untuk Kesehatan Kami Kiranya Tuhan Kau Menjamah Kami Memang Bapak Kami Sadar Kesehatan Kami Semua Bergantung Kepada Tuhan Itu Kalau Ada Jemaat Yang Terpapar Covid Tuhan Berikan Kepada Mereka Kekuatan Jangan Sampai Mereka Stres Tapi Mereka Sungguh-sungguh Bertekad Kepada Tuhan Tuhan Juga Tolong Bagi Kami Yang Masih Dalam Keadaan Sehat Biarlah Kami Tidak Menjadi Takabur Tapi Dengan Penuh Kepat Tuhan Menjalankan Protokol Kesehatan Dan Tetap Menyandarkan Hidup Kami Kepada Tuhan Terima Kasih Ya Bapak Engkau Mendengar Seruan Doa Kami Kau Mendengarkan Seluruh Rangkaian Doa Yang Kami Panjatkan Bersyukur Untuk Persekutuan Doa Yang Sudah Kami Jalankan Bersama Sama Terima Kasih Bapak Berkatilah Hari-hari Kami Selanjutnya Sampai Menanti Hari Tuhan Hari Kedatangan Hari Kami Beribadah Bersama-sama Dengan Saudara Seiman Dalam Kebaktian Hari Minggu Dan Seterusnya Sampai Menantikan Kedatangan Tuhan Yang Kedua Kalinya Dengar Doa Kami Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Selamat Malam Tuhan Yesus Kristus Memberkati Ibadah Doa Kita Selesai Amin Dengar Dengar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton